Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Edukas Temu lagi dengan saya di channel Dr. Cahya Edukas Sobat, mungkin sebagian besar dari Anda ini sudah kenal dengan yang namanya salep hidrokortison Nah jadi, setiap kali ada masalah dengan kulit, ada penyakit pada kulit, pasti digunakan salep hidrokortison ini Nah namun, apakah tepat penggunaan salep hidrokortison pada semua kasus penyakit kulit? Nah jadi, disini Anda harus benar-benar memahami bahwasannya salep hidrokortison ini tidak bisa digunakan pada semua kasus penyakit kulit Jadi, hanya pada penyakit-penyakit kulit tertentu saja salep hidrokortison bisa digunakan Namun, apabila penggunaannya ini tidak tepat, ini justru malah bisa menyebabkan penyakit kulit yang Anda derita semakin parah Nah jadi, salep hidrokortison ini lebih cocok atau lebih tepatnya digunakan pada kasus-kasus penyakit kulit yang disebabkan karena proses alergi Namun, apabila salep hidrokortison digunakan untuk penyakit infeksi, misalkan infeksi karena virus, infeksi karena bakteri, infeksi karena parasit seperti jamur Ataupun misalkan pada penyakit gudik, nah ini juga tidak tepat Karena bila salep hidrokortison digunakan pada kasus-kasus penyakit kulit akibat infeksi, ini yang terjadi adalah mungkin dalam 1-2 hari ketika Anda gunakan salep tersebut, keluhan akan merda Nah, namun ketika beberapa hari kemudian, ketika salep sudah tidak digunakan lagi, ini justru akan penyakit kulit tersebut akan muncul lagi Namun, dengan tingkat keparahan yang lebih besar atau penyakit kulit yang Anda derita tersebut akan menjadi semakin parah Hal ini terjadi karena apa? Karena salep hidrokortison ini menyebabkan sistem pertahanan di kulit Anda ini menjadi lebih lemah Nah, jadi hal ini justru akan menyuburkan infeksi yang disebabkan oleh virus, bakteri maupun parasit tadi Nah, oleh karena itu saran saya berhati-hatilah dalam menggunakan salep ini tadi Jadi tidak hanya salep hidrokortison, jadi salep apapun, ini sebaiknya Anda konsultasikan dulu kepada ahlinya Karena jangan sampai penggunaan obat-obat yang tidak tepat, itu justru merugikan diri Anda sendiri Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat Salam edukasi kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!